Di video kali ini, gue pengen ngasih beberapa rekomendasi aksesoris yang menurut gue patut buat kalian pertimbangkan kalau kalian adalah pengguna Macbook Pro. Kira-kira apa aja aksesorisnya? Ikutin video ini sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di channel ASM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun kalau kalian doyan dengan dunia konten kreatif, entah itu fotografi ataupun videografi. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini, gue pengen ngasih beberapa rekomendasi aksesoris yang menurut gue wajib buat kalian pertimbangan kalau kalian adalah pengguna Macbook Pro kayak gue. Oke, gue pribadi pakai Macbook Pro 2021 dengan M1 Pro chip, itu udah kurang lebih sekitar 3 bulan dan dia sama sekali tidak mengecewakan gue. Gue udah banyak bikin review dan pembahasan-pembahasan seputar Macbook Pro ini. Kalau kalian belum cek, bisa dicek juga review utamanya dan beberapa pembahasan follow-upnya. Karena ya, banyak yang perlu dibahas, apalagi dari gue yang memang transisi sebelumnya pengguna Windows gitu. Dan video ini, gue tidak mau terlalu banyak bahas soal si Macbook Pro-nya. Gue pengen bahas beberapa aksesoris yang menurut gue ini bakal helpful banget kalau kalian adalah pengguna Macbook Pro. Yang nggak harus yang 2021 sih, kalaupun kalian pakai yang 2020 atau yang sebelum-sebelumnya, mungkin bisa berguna juga gitu. Jadi ya, ini beberapa aksesoris yang akan sangat gue rekomendasikan. Terutama kalau kalian menggunakan Macbook Pro sebagai daily driver. Atau ya, menunjang proses produksi kalian juga. Entah buat scripting atau hingga buat editing kayak gue. Oke, langsung aja. Aksesoris pertama yang pengen gue rekomendasikan adalah ini. Ini sebuah kepala charger dari Ugreen. Ini adalah Ugreen Gun, sorry. Dia itu namanya GAN ya. GAN charger, GAN adapter. Dengan kapasitas power itu dia 65 Watt. Dia buat harga sendiri dibanderol dengan harga Rp 285.000. Dan menurut gue ini, ini terbilang worth it banget. Jadi dia dengan Rp 285.000, kalian dapet charger 65 Watt. Dan kalian bisa lihat ukurannya di telapak tangan gue. Ini kecil, cukup kecil gitu ya dari charger-charger 65 Watt yang pernah gue pakai. Ini terbilang kecil banget dan cukup portable buat dibawa-bawa. Dan gue sangat rekomendasikan karena dia mampu buat ngecas hampir semua device gue. Dia menggunakan port USB Type-C disini yang udah mendukung QC 3.0 dan juga power delivery 3.0. Jadi udah super juga pada beberapa sistem fast charging kalau kalian menggunakan device yang berbeda-beda. Dan mungkin perlu di-note, gue sih tidak secara spesifik merekomendasikan si adapter ini. Kalian kalau mau pakai yang jenis berbeda juga boleh gitu. Karena banyak juga opsinya yang menurut gue bisa jadi opsi menarik juga buat kalian. Cuman gue memilih adapter ini karena harganya cukup reasonable dan dia menggunakan satu output aja dengan USB Type-C disini. Karena yang gue tahu di beberapa jenis charger yang gue lihat gitu. Gue sempat searching-searching juga sebelum beli ke charger ini akhirnya. Itu biasanya kalau yang menggunakan 2 port atau 3 port biasanya watt yang tertulis disitu bakal dibagi. Kayak misalkan dia pakai 100 watt. Kalau ada 3 port di atas chargernya itu dia tidak ada yang sampai benar-benar 100 watt. Akan dibagi kayak charger Type-C utamanya itu 65 watt lalu sisanya ada yang 25 watt dan semacamnya gitu. Jadi ya menurut gue kurang maksimal aja. Charger ini bisa buat ngecas si Macbook Pro ini dengan cukup cepat juga. Gue kalau nggak salah bikin note disini. Gue lupa lagi ya. Ya gue udah bikin note disini. Jadi si charger ini itu gue pakai dari 22% itu gue cas selama 1 jam itu masuk ke 90%. Jadi ketika si laptopnya 22% gue ngetes buat ngecas pakai charger ini pakai USB Type-C. Itu dalam 1 jam itu udah masuk ke 90%. Ya menurut gue cukup reasonable. Apalagi apalagi si Macbook Pro ini juga dia power efficient. Jadi kalau misalkan gue ngecas sebentar aja misalkan nambah 10% itu bisa menambah productivity gue dengan cukup panjang gitu. Tapi ya ini cukup cepat buat sampai ke 90% gitu dalam waktu 1 jam. Dan dia juga udah support pakai kabel MagSafe-nya. Jadi kan ada kabel MagSafe-nya yang langsung nempel ke sini. Itu kan ujungnya Type-C juga. Kalau kalian pakai kabel tersebut itu juga support. Gue juga udah tes disini ada datanya ya. Jadi gue itu pakai di hampir 1 jam. Kalau pakai si kabel MagSafe-nya ya. Jadi gue ngetes di pukul 9.03 itu 36%. Dan gue cas pakai MagSafe pakai kepala adapter ini di jam 9.56 menit. Berarti nggak nyampe 1 jam. Itu kurang lebih 53 menit. Itu udah nyampe 92%. Jadi itu juga udah support kalau kalian mau pakai si kabel MagSafe-nya. Cuman gue sih buat di bawah-bawah gue cukup pakai kabel USB Type-C-nya aja. Jadi ini gue sangat rekomendasikan. Nah ini kita akan masuk juga ke aksesoris yang kedua biar komplit gitu. Oke ini kabelnya Baseus. Dan ini kabel yang menurut gue menarik. Jadi ini adalah kabel Baseus yang memiliki monitor untuk menunjukkan watt yang kita gunakan ketika kita lagi ngecas. Jadi ketika gue ngecas iPad gue, gue ngecas handphone Android. Kalau lighting nggak bisa karena ini bukan kabel lighting gitu kan. Gue ngecas laptop itu gue bisa tahu dia berada di berapa watt gitu ketika pengecasan. Jadi gue tahu ketika ya pengecasannya itu dilakukan dengan se-efisien mungkin. Sebentar. Buat kabelnya sendiri ya dia dijual seharga Rp155.000. Jadi memang tidak terlalu murah ya. Harganya udah separo dari si kepala chargernya ini. Tapi menurut gue cukup worth it lah gitu. Karena ternyata cukup candu ngeliat device kita lagi dicas dan wattnya tuh kelihatan. Gue akan praktekan disini. Wattnya berjalan ya. Gue harap fokus disitu gambarnya. Dan disini dia stabil menggunakan 66 watt. Jadi ya dia bener-bener ngecas dan menggunakan keseluruhan potensi dari si kepala chargernya. Jadi ini menarik banget untuk jadi aksesoris pelengkap kalau kalian menggunakan Macbook Pro gitu. Dan kalau kalian lagi traveling itu udah cukup banget gitu buat ngecas-ngecas. Oke lanjut lagi ini yang menurut gue lebih spesifik. Mulut gue belepotan banget ya. Tapi menurut gue ini yang lebih spesifik untuk penggunaan profesional. Ini adalah SSD dari Kioxia. Kioxia Xseria Plus. Dia punya beberapa opsi. Ada 500GB, 1TB, 2TB. Dan disini gue pake yang 2TB. Karena gue memang menggunakan si SSD ini untuk menyimpan footage-footage video yang bakal gue edit di laptop ini. Jadi gue sama sekali gak nyimpen videonya di internal laptop. Gue bener-bener pake si SSD ini. Jadi ketika gue ngedit ya si SSD-nya sambil gue colok. Sambil gue operasikan software editingnya. Tapi semua footage-nya ada di SSD ini. Nah yang versi 2TB ini dia cukup pricey. Dia dijual seharga Rp 4.750.000. Tapi menurut gue sangat-sangat worth it. Karena kalau kalian pengguna Macbook, kalian pasti udah tau. Kalau kalian nambahin storage internal Macbook aja. Itu bakal nambah harganya cukup jauh. Sedangkan disini dia dengan Rp 4.750.000. Dia dapet 2TB dan dia mendapatkan fleksibilitas dari SSD eksternal gitu. Bisa kita bawa-bawa. Bisa gue akses ke iPad juga. Bisa gue pindahin ke laptop Windows juga. Ke PC Windows juga. PC editingnya Echo gitu kan. Jadi ya ini bakal berguna banget. Dan dia udah high spec juga ya. Kenapa gue rekomendasikan? Karena dia buat editing bener-bener fluid. Gue ada video pembahasan utama juga untuk dia. Ketika dipake untuk editing dia fluid. Karena dia secara speed itu sudah sampai rata-ratanya readdine speednya itu 1000MB per second. Atau 1GB per second. Jadi ini udah sangat gue rekomendasikan gitu. Ini memang SSD yang high speed juga. Dan kayak yang kalian lihat. Secara estetik juga dia masuk banget dengan si Macbook Pro ini. Jadi dia bisa jadi komplimen banget. Terutama ya gue memang rekomendasikan produk ini untuk para video editor. Karena bener-bener gue sih merasakan footage-footage video gue taro sini. Itu gak ada masalah ketika editing di Macbook Pro gue. Bahkan video review Canon R3 itu juga disimpen disini ketika diedit. Dan itu full projectnya itu totalnya 460GB. Dan gue bener-bener editing footage-nya disini. Apa bahasanya ya? Transaksi datanya gitu dari PC. Itu menggunakan port type C gitu. Karena disini udah thunderbolt juga. Jadi dia cukup cepet juga gitu. Untuk read dan write datanya. Oke. Kita lanjut lagi ke aksesoris yang berikutnya. Gue tidak taro sini. Suka mouse gue? Boleh suka? Oke. Ini dia. Aksesoris yang selanjutnya adalah sebuah mouse dari Logitech. Ini biar bisa tengah ya. Ya ini dia. Ini adalah Logitech MX Master 3. Dan dia dibanderol seharga. Ya untuk sebuah mouse memang cukup pricey. Dia dibanderol seharga Rp 1.295.000. Terakhir gue cek gitu ya di e-commerce. Cuman mouse ini memang menurut gue untuk kaum-kaum produksi gitu ya. Untuk orang-orang yang pengen terlihat punya minimalis setup. Setup-setup content creator. Menurut gue ini mouse yang tepat. Karena ya selain estetik. Ya kalian bisa lihat ya estetiknya masuk banget. Profesional gitu kan. Tapi selain estetik dia juga membawa banyak kontrol yang berguna. Kayak disini dia punya tombol yang bisa kita set juga. Disini melalui softwarenya. Lalu dia membawa dua scroll wheel. Ini ada scroll naik turun dan ada scroll vertikal yang surprisingly scroll vertikal ini cukup berguna. Dan dalam prakteknya ini bisa diatur juga melalui softwarenya. Kalau misalkan di Adobe Premiere. Ini balik lagi preferensi masing-masing. Bisa diset untuk zooming timeline kalian. Atau scrubbing timeline kalian gitu. Ke kanan atau ke kiri. Atau bisa buat zooming. Gue sih mendapati kalau dia lebih enak dipakai untuk zooming. Karena kalau untuk scrubbing ya dia kayak agak terlalu cepat aja gitu. Lalu ini juga dia scrollnya menarik. Jadi dia scrollnya. Dia bahasanya apa ya? Dia punya fitur infinity scroll. Sebenernya kalau di scroll gini rasanya biasa aja gitu. Kayak scroll mouse biasa. Tapi kalau kita gerakin kenceng kayak gini. Itu dia bergerak terus. Nih kalau digerakin kayak gini. Nah ini dia muter terus. Mungkin receh. Tapi ketika gue udah pake. Gue balik ke mouse yang tidak ada fitur tersebut. Itu bener-bener menyebalkan. Karena ternyata fitur tersebut kepake banget. Nah disamping itu ada fitur yang menarik juga untuk mouse ini. Jadi dia di bagian sini nih. Di bagian jempol. Ini bisa diteken. Ini adalah sebuah tombol. Dimana kalau kita tahan itu mengaktifkan fitur gesture pada si Macbook Pro. Dia juga. Jadi ini kanan kiri. Biasa buat multitasking. Tapi dia ada juga untuk ke atas dan ke bawah. Memang kadang ada turun downnya sih. Bukan turun down ya. Ada kekurangannya lah. Ya karena dia koneksinya juga pake bluetooth. Memang dia kadang tidak se-intuitif menggunakan si trackpadnya Apple. Jadi kadang ya ada sedikit delay. Tapi kalau misalkan udah lagi kita pake. Bener-bener itu fluid. Gak berasa juga ada delay dan segala macemnya. Cuman begitu kayak kita diemin gini. Lalu kita pake lagi. Kita langsung pake gesture-nya. Kadang dia berasa delay. Tapi disini enggak. Jadi gue gak bisa mempraktekkan disini. Disini semuanya serba fluid. Tapi ya itu gue tetep sangat rekomendasikan gue buat kerja pake mouse ini di desk setup utama gue. Dan ketika gue keluar. Gue jarang bawa mouse. Tapi kalau gue memang lagi pengen ngedit banget di luar. Gue bawa mouse ini. Lanjut lagi mungkin yang mau gue rekomendasikan adalah ini. Apple AirPods Pro. Ya ini sih gak terlalu banyak ya. Ini yang jelas kalau kalian adalah pengguna Apple Ecosystem. Apple Ecosystem kalian pake iPhone, pake iPad, pake Macbook Pro. Ya Airpods Pro ini udah no-brainer banget. Karena dia fluid. Secara ekosistem kalian bisa tinggal buka. Dia auto-connect ke semua device kalian. Device mana yang lagi dipake. Dia akan connect ke situ. Jadi kayak gue pake di laptop. Suara dari laptop nongol. Terus gue main HP. Suaranya langsung pindah. Dari HP gue masuk ke Airpods. Gue pake iPad. Begitu juga. Langsung pindah ke iPad. Jadi ya ini udah no-brainer banget. Secara kualitas suara juga dia udah oke banget. Gak terlalu nge-bust. Tapi dia semua detail-detail suara itu bisa muncul dengan baik. Ya menurut gue untuk jadi satu acuan ini udah oke lah. Tapi dia harganya memang cukup lumayan juga. Dia di sekitar 3 jutaan. Dan hati-hati kalau ada Airpods Pro yang jual murah banget. Karena KW-nya banyak banget. Oke terakhir aksesoris. Ini kayak a whole new device gitu. Satu device yang berbeda. Tapi gue sangat rekomendasikan kalau kalian bener-bener editing. Terutama pake Macbook Pro. Oke ini adalah iPad Pro 2020. Tapi gue gak mewajibkan. iPad Pro 2018 juga udah oke. Atau iPad Air generasi 4 juga udah oke banget gitu. Yang paling gak yang tampangnya udah punya bezel yang konstan kayak gini ya. Maksudnya di setiap ininya seimbang gitu. Dan kenapa gue rekomendasikan iPad dan juga stand. Nah stand-nya ini dia stand Vivan. Kalian cek aja di deskripsi. Ini stand seharga Rp133.000 kalau gak salah. Apple ini punya satu fitur yang disebut Sidecar. Dan itu memungkinkan untuk membuat iPad kita itu jadi monitor eksternal dari si laptop ini. Dan itu bener-bener kepake banget. Bener-bener jadi monitor eksternal gitu. Monitor tambahan. Dan ketika kalian pake iPad. Maksudnya gini. Oke iPad memang cukup mahal ya. Gue tidak mengelak soal itu. Tapi kalau kalian punya. Kalian bisa pake sebagai iPad. Bisa ngakses-ngakses social media dan lain sebagainya. Bisa ngelakuin hal-hal produktif juga disini. Tapi ketika kalian menggunakan Macbook Pro kalian. Dia bisa menjadi monitor eksternal. Tanpa kabel. Tanpa kabel untuk power. Dan tanpa kabel untuk koneksi. Jadi koneksi juga bisa full wireless. Gitu. Dan ya. Intinya adalah si iPad ini. Selain berguna sebagai iPad. Kalau kalian pake Macbook Pro. Dia akan memperluas ruang kerja kalian. Ruang produktif kalian. Jadi ya. Itu dia. Beberapa aksesoris. Yang menurut gue sangat menarik. Untuk kalian pertimbangkan. Untuk mendukung Macbook Pro kalian. Dan ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan. Atau kalian punya rekomendasi aksesoris lainnya. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke itu aja. Gue harap video ini bermanfaat. Dan gue Erwin. Di belakang kamera deska. Dan jangan lupa untuk berkarya.